Halo, Assalamualaikum Terima kasih sudah mampir ke channel saya Salam ngopreksagala Di video kali ini saya hanya ingin menjawab Pertanyaan atau masalah Spelek sebenarnya Bang, apa sih bedanya antara visor sama windshield? Nah, di video kali ini saya coba Menjelaskan sedikit yang sebatas pengetahuan saya Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang lebih paham Atau yang ahlinya dalam bidang ini Silahkan berbagi buat kita semua di kolom komentar Terus Kalau perbedaan masalah windshield sama visor Ada dua nih Dua ini ya Pertama, dari segi terjemahan Windshield sama visor itu jelas beda Kalau windshield Kita ambil dari bahasa Inggrisnya itu windshield Wind itu angin, shield itu tameng Kalau visor itu kedok Atau topeng Dari segi artinya jelas berbeda Terus kedua dari fisik Ya Dari bentuk fisik Visor itu Biasanya Yang saya tahu Itu Seperti ini Nempel di Setang Jadi bisa di Belok-belok Belok kanan, belok kiri Itu nempel Berikut setangnya Mau di motor metik atau di motor spot terutama tubanya Itu visor ya Visor, kedok Secara logika juga Kedok itu Dipasangnya di muka Muka itu bisa belok kanan, belok kiri Lihat Nengok kanan, nengok kiri Ya Sementara windshield Arti secara ininya Tahanan angin atau tameng angin Itu tameng Yang namanya tameng Gak mungkin kalau di muka Ya Pasti untuk melindungi badan Jadi seandainya kepala Nengok kanan, kiri Tameng tetap ke depan Seperti ini Ya Biasanya itu windshield itu Untuk melindungi Bagian-bagian vital Yang ada di depan Sepeda motor Terutama Seperti ini nih Motor-motor gambot Ya Ecu Terus Apa Perangkat-perangkat elektronik Sebagian besar ada di depan Makanya selain untuk menahan angin Dia untuk menahan Barangkali kena cipratan Air hujan langsung Ya Nah sekarang Saya akan lebih fokus ke Masalah windshield nya Terutama untuk Para pengguna motor gambot Kayak NMAX PCX XMAX Dalam pemilihan Windshield itu Seharusnya kita Perhatikan beberapa unsur Beberapa Elemen nya Pertama Faktor kenyamanan Kedua faktor keamanan Ya Faktor kenyamanan Pertama itu faktor kenyamanan Yang bersangkutan dengan Style Model Mode Ya Tampilan Itu bisa meningkatkan Si pengendaranya Meningkatkan Kepedean nya Karena dia pakai windshield nya Kegah Ya Kedua Masalah keamanan Selain faktor keindahan Atau bentuk Bentuk ininya Ya bentuk Style nya Itu kita harus perhatikan juga Masalah keamanan Atau kenyamanan dan keamanan Nah Biasanya Itu Kalau windshield yang Terlalu lebar Atau terlalu tinggi Justru Semakin Mengurangi nilai Kenyamanan Dan Keamanan kita Berkendara Salah-salah Malah bisa Membahayakan Nah Kalau untuk Meraih top speed Saya sarankan Yang standar aja Standar Windshield nya Ya Terus Pengalaman saya Bahwa motor ini Hampir-hampir Mencelakakan saya Lagi enak-enak jalan Itu kecepatan Sekitar 70-80 km per jam Tahu-tahu Dari belakang Dari arah belakang Ada bis Yang mesinnya di belakang Itu Lari kenceng Saya langsung Oleng Limbung Karena Ada dorongan angin Dari belakang Mengenai windshield ini Ya otomatis Hampir jatuh Itu Makanya Windshield Seperti ini Ya paling buat Jalan-jalan Dengan Tanpa Kecepatan tinggi Tanpa Apa istilahnya Kebut-kebutan Ini Windshield untuk Touring Bukan untuk Racing Kalau Touring Touring kan Paling Sekitar 60-70 Kilometer Per jam Boleh Terus tampilan juga Oke Tapi kalau Kalau misalnya Teman-teman Pengennya Tapi diharapkan Jangan ya Kebut-kebutan Kalau dalam keadaan Menesak Harus cepat Segera sampai Ketujuan Untuk mencapai Top speed itu Saya sarankan Yang standar aja Oke Demikian Mudah-mudahan Sedikit membantu Perbedaan Antara Windshield Sama Visor Visor juga Secara Bentuk Sama Dengan Bentuk Dan fungsi Sama Hampir sama Dengan Windshield Bentuk Kalau kita Panjangin Atau tinggin Atau lebarin Itu akan Menghambat Atau mengurangi Nilai kenyamanan Dan keamanan Ya Oke Demikian Mudah-mudahan Ada sedikit Pencerahan Mudah-mudahan Ada sedikit Pemahaman Dari teman-teman Dengan Penjelasan Singkat Di video kali ini Oke Demikian Terima kasih Sudah Hampir Di channel saya Pantang terus Dan saksikan terus Di channel Ngoprek Sagala Mudah-mudahan Saya kedepannya Bisa lebih Banyak lagi Mengupload video-video Yang unik Menarik Dan bermanfaat Ya Alhamdulillah Assalamualaikum Salam Ngoprek Sagala Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax